selamat datang di lambe sundel sebelum anda nikmati tayangan berikut silahkan klik like subscribe dan klik notification bell dia yang terlupakan dan dia yang diagumkan Soekarno versus Soeharto menjelang peristiwa G30S isu sakitnya Presiden Soekarno menjadi salah satu pemicu tindakan yang diambil oleh beberapa kelompok yang sedang berpikir di politik jika Presiden Soekarno meninggal siapa penggantinya Bung Karno pernah mengalami gagal ginjal dan pernah dirawat di Wina pada bulan Juli 1965 muncul rumor tentang sakitnya Bung Karno tanggal 4 Agustus ia muntah-muntah dan membatalkan jadwal kerja hari itu dasas-dasas ini menyebar lewas Jenderal Ahmad Yani segera berkunjung dan menjumpainya dalam keadaan baik-baik saja di dalam memoarnya yang baru terbit pada tahun 2000 Subandro mengatakan bahwa dokter yang memeriksa Bung Karno adalah dokter keturunan China dari kebayoran baru bukan dokter dari RRJ Usia yang makin tua menyebabkan mantan Maper dan Menteri luar negeri ini suit mengingat suatu peristiwa secara persis Namun sebetulnya apa yang disampaikannya barangkali juga ada benarnya Karena dalam persedangan Mahmiluk tahun 1966 Subandro mengakui tentang keberadaan dokter dari RRJ tersebut Namun Presiden Soekarno juga memiliki dokter pribadi Salah satunya adalah dokter Tan Mungkin dia yang dimaksudkan oleh Subandro Pada 4 Agustus 1965 Mahar Marjono yang sedang praktek di rumah sakit San Korolis dijemput oleh Mayor Dokter Daryono dari Cakra Bilawa ke Istana Merdeka Presiden Soekarno muntah-muntah pusing dan tidak bisa berdiri karena sempoyongan Mahar melihat ada dua dokter RRC di Istana Merdeka Tanggal 8 Agustus 1965 Saksi Mahar melihat DNA Idit di Istana Merdeka dan masuk ke ruangan tempat Bung Karno diperiksa Saat itu saksi sedang memeriksa kesehatan Bung Karno Dengan dua neurolog dari RRJ Idit bertanya Bagaimana kesehatan Bung Karno? Jawab Mahar Hai Menurut Subandro dalam persedangan Penyakit Presiden sebetulnya tidak serius Namun masalahnya Bung Karno tidak mau dioperasi Oleh sebab itu Para dokter dari RRJ melakukan pengobatan dengan ramuan tradisional Untuk mengobati atau menghancurkan batu ginjal Membunuh pelan-pelan Setelah Soeharto berkuasa Perlakuan yang diberikannya terhadap Bung Karno sekilas kelihatan halus Namun sebenarnya sangat menyakitkan Hal ini terlihat penuturan Oleh Hong Kian yang pernah menjadi depter gigi Bung Karno Pada tahun 1967 Dr. Tang Dr. Perbadi Bung Karno Meminta OI datang ke istana Karena sang presiden sakit gigi Ternyata peralatan gigi yang ada di istana negara sudah ketinggalan zaman Berasal dari gudang Nika, Belanda Memakai pur gigi yang tidak dilengkapi air pendingin OI menyerahkan Agar peralatan gigi dilakukan di rumah saja Sekaligus tempat praktiknya di jalan serang Karena alat-alatnya lengkap dan modern Namun hal itu tidak diizinkan oleh pihak keamanan Terpaksa alat-alat yang ada pada tempat praktik Dr. OI dibawa ke istana lalu dipasang Setelah selesai Ditawa kembali ke rumah dan dipasang pula di sana Betapa repotnya Ternyata Bung Karno memerlukan peralatan yang intensif Sehingga OI terpaksa pulak balik ke istana Setiap kali pengobatan Bung Karno menahan OI untuk bercakap-cakap Sang presiden itu sangat kesepian Tidak ada lagi pembantunya dan teman-temannya Yang berani datang ke istana Kecuali segelindir uang Seperti lemena dan pengusaha dasar Dalam Maret 1967 Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden Dan Bung Karno harus angkat kaki Dari istana merdeka Dan pindah ke pokor Sebetulnya sejak lama Ya sudah diperlakukan sebagai tahanan rumah Pemulaan September 1967 Bung Karno sakit gigi Karena di pokor tidak ada alat perawatan Ya harus datang ke dokter gigi Namun itu dilakukan dengan pengamanan yang ekstra ketat Pukul 9 pagi Bung Karno datang Sebelumnya mobil dokter OI sudah dikeluarkan dari garasi Mobil Bung Karno masuk garasi dan pintu garasi ditutup Lalu Bung Karno yang masih berstatus presiden Masuk ke rumah dokter gigi melalui garasi Ini persis seperti orang memasuki kamar motel Jakarta 6 orang prajurit bersenjata lengkap masuk rumah Bahkan salah satu diantaranya memaksa untuk masuk ke ruang praktek dokter OI Namun sang dokter meyakinkan bahwa ia harus menjaga rahasia penyakit pasiennya Sehingga tentara itu akhirnya menjaga di depan pintu Bung Karno beberapa kali datang ke rumah ini Bahkan belakangan ia juga meminta kepada dokter gigi OI Untuk menjadikan rumah itu tempat Bung Karno bertemu dengan putra putrinya Walaupun hanya sesaat pada waktu sang ayah dirawat Dokter gigi OI tidak menyebutkan siapa saja diantar anak Bung Karno yang berkunjung ke sana Bulan Maret 1968 Dokter OI pindah menetap di negeri Belanda Sebelum berangkat Ia sudah siap untuk memberi cor emas para gigi Bung Karno Namun urung terlaksana Karena pengawasan terhadap Bung Karno semakin diperketat Dalam perawatan itu Dokter gigi OI membantu ikhlas Ia tidak dibayar sepersen penulis Bung Karno Apalagi oleh pemerintah Sejak awal 1968 Bung Karno berada dalam karantina politik Dan tinggal di pavilion istana Bokor Kemudian dipindahkan Keberistirahatan Himpuri Bimasakti di batu tulis Bokor Sementara itu Dementutan rakyat dibuat sedemikian rupa Agar semakin keras menesat Bung Karno diadili Dengan dalih keterlibatan dalam peristiwa G30S Persangkaan itu diperkuat kenyataan bahwa Soekarno tidak mau mengutuk PKI Yang pimpinannya terlibat dalam percobaan budetak Rahmawati menemui Soeharto di Cendana Meminta agar Bung Karno dipindahkan ke Jakarta Awal tahun 1969 Bung Karno pindah ke Wisma Yaso di Jalan Gaduk Sebroto Sekarang museum Satriam Mandala Sementara itu Presiden Republik Indonesia pertama itu terus diperiksa oleh Kop Kamdi Setelah sakit Bung Karno makin parah Barulah Soeharto Pemerintahkan menghentikan interogasi Sebelum Profesor Mahar Marjono meninggal Ia sempat mencerterakan kepada Dr. Kartono Muhammad Bahwa obat yang dipersepkan yang disipal saja dilat Oleh seorang dokter yang berpangkat tinggi Dr. Kartono Muhammad sedang menulis kasus Kesedan Bung Karno dengan mewaran carai Antara lain perawat yang sehari-hari menunggui Bung Karno di Wisma Yaso Serta Profesor Mahar Dan Dr. Wu Jipin, Dr. Cina yang merawat Bung Karno Dari jawaban Dr. Kartono Muhammad Menduga Bahwa Bung Karno dibiarkan meninggal Tanpa perawatan medis yang seharusnya Tanggal 21 Juli 1970 Tokoh proklamator itu wafat Percara pemakaman dilakukan secara kerekaraan Namun Soeharto masih mengatur lokasi kuburan sang mantan presiden Maka dicari alasannya Bahwa Soekarno semasa hidupnya Sangat mencintai ibunya Maka selayaknya ia disemayamkan di samping makam ibundanya di Blitar Padahal dalam surat wasiatnya beliau ingin dimekamkan di Bumi Parah Yangan Di Batu Tulis atau di Kebun Raya Popor Dapat protes dari istri-istri dan putra-putri Bung Karno Namun hal ini Diacuhkan oleh Jenderal Soeharto Sampai soal yang kubur presiden Soekarno pun Masih diatur oleh Jenderal Soeharto Alasan Soeharto tidak membawa Soekarno ke pengadilan dengan strategi ganda Pertama Menjalankan muslihat luruk tanpa polo Berperang tanpa tentara Ia berhasil menyingkirkan lawan politik terbesarnya Tanpa membuang banyak tenaga Rakyat dibiarkan menghujat dan menuntut Bung Karno ke pengadilan Sebab itu Pemeriksaan oleh Kop Kampi Terus dilaksanakan untuk mengakomodasi tentutan rakyat Tetapi pemeriksaan itu lebih bersifat teror mental Yang akan melelahkan Bung Karno Yang sudah sakit-sakitan Kalau diadili Belum tentu terbukti Kesalahan Bung Karno Namun dengan tanpa pengadilan Rakyat sudah termakan opini Bahwa Bung Karno terlibat dalam percobaan budita KD-30S Kedua Soeharto dapat nama baik Karena ia mengemalkan dan mensosialisasikan Mikul Dur mendemjeru Maksudnya Orang tua harus dihormati Tentunya ini diharapkan Agar hal serupa diperlakukan masyarakat terhadap dia Suatu saat nanti Pada akhir pemerintahan Soekarno Memang banyak orang mati karena kesulitan ekonomi Tetapi tidak sebanyak rakyat yang menderita kekerasan oleh militer terutama Selama 1965-1998 Ratusan ribu bahkan mungkin jutaan orang telah jadi korban semasa Soeharto memerintah Yang dimulai dari pembantian terhadap PKI Penahanan tanpa proses Pengadilan di pelaburu Pembunuhan misterius Kasus Aceh Irian Jaya Timur-Timur Lampung Tanjung Priuk Dan lain-lain Dari sudut ekonomi Soeharto secara simulisan melakukan praktik dari jumlah korban manusia Dan totalitas uang yang bocor Kesalahan Soeharto berlipat ganda dari Soekarno Memang diakui bahwa kedua tokoh ini telah menghasilkan sesuatu Yang berguna bagi bangsa dan negara Sehingga hal itu dapat meringankan kesalahannya Sampai akhir hayatnya Bung Karno tetap diatur oleh Soeharto Soeharto lebih beruntung Dimanjakan oleh Pais dan beberapa artis Serta Pak Ustadz yang dapat membacakan doa sambil menangis Tentu ia akan dimakamkan di samping istrinya Di Astana Geri Bangun Solo Demikian Buah Kura Pakar Lampir Sundel Terima kasih telah menonton!